bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Yunyatin saya dari fakultas biologi disini saya akan mempresentasikan tugas individu saya pada mata kuliah komputer dosen pangampu saya Pak Ari Pak Ari Ashari SPD MPD saya dari Universitas Kardopa Indonesia, Kabupaten Sumbar Barat pada materi saya ini saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumus yang digunakan pada Excel kumpulan rumus-rumus fungsen yang digunakan di Excel yang pertama yaitu sum dimana sum itu adalah rumus Excel yang digunakan untuk menjumlakan angka pada sel-sel tertentu contohnya jika Anda ingin menjumlakan angka pada sel A2 sampai sel A10 maka rumus yang digunakan adalah sama dengan sum A2 dibagi A6 dan rumus sum ini sering digunakan untuk menjumlakan nilai pada pengisian rapot penjumlahan uang dan rumus kedua yaitu Max dan Min Max dan Min ini adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari angka tertinggi ataupun terendah dalam deretan sel yang berisi angka contohnya jika Anda ingin mencari nilai tertinggi dan terendah dari hasil penjualan bulan Januari 2020 sampai Januari 2021 maka hasil penjumlahan data pada satu sel deret ke bawah atau ke samping misalnya sel A2 sampai sel A13 lalu Anda bisa menggunakan rumus misalnya rumus terbesar sama dengan Max di klik A2 baru dibagi A13 dan untuk rumus untuk mencari nilai terkecil yaitu sama dengan Min A2 bagi A13 untuk rumus yang ketiga yaitu rumus Excel Average berfungsi untuk menghitung rata-rata angka pada jumlah sel contohnya Anda mencari mencari rata-rata nilai pada mata kuliah yang ada pada sel A2 hingga A20 maka Anda bisa menggunakan rumus sama dengan Average bagi A2 klik A2 dibagi A20 yang keempat yaitu akun rumus akun pada Excel berfungsi untuk menjumlah jumlah sel yang berisi angka contohnya adalah data pada sel A1 sampai sel M1 terdapat data angka dan data huruf untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka maka Anda bisa menggunakan rumus ini sama dengan akun A1 dibagi M1 yang kelima yaitu akunta hampir sama dengan akun rumus Excel akunta digunakan bukan hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka tetapi juga sel berisi apapun sehingga Anda bisa menghitung jumlah sel yang tidak kosong contohnya Anda miliki data angka dan jumlah kata pada sel A1 sampai dengan sel P1 diantara sel tersebut terdapat beberapa sel yang kosong untuk menghitung jumlah yang berisi data Anda bisa menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan akunta A1 dibagi P1 yang keenam trim rumus Excel trim berguna untuk menghapus spasi yang berlebih pada kalimat yang dapat yang ada di sel rumus ini hanya bisa di aplikasikan pada satu sel saja contohnya rumus trim yaitu sama dengan trim A3 yang ketujuh yaitu IP rumus IP merupakan rumus Excel yang digunakan untuk memainkan logika tertentu rumus ini cukup komplek untuk digunakan biasanya rumus ini digunakan untuk menganalisis data benar atau salah dan lulus atau tidak lulus contohnya jika Anda ingin mengetahui data mahasiswa yang lulus dan data mengulang siswa dengan nilai rata-rata tertentu maka Anda bisa menggunakan rumus logika ini sama dengan IP sama dengan I tutup kurung buka kurung A2 lebih kurang lebih kurang 7,5 titik 2 tanda koma 2 lulus baru tanda koma titik titik koma baru koma mengulang baru tutup kurung yang kedelapan yaitu rumus Excel N digunakan untuk menentukan benar true atau salah atau pas pada data yang ada di sel menggunakan rumus logika contoh saat Anda ingin mencari tahu apakah nilai A1 lebih dari dan kurang dari 100 maka bisa menggunakan rumus ini jika data sel memenuhi kriteria pada kriteria maka akan muncul hasil dengan tulisan true begitu sebaliknya rumusnya adalah sama dengan N buka kurung A1 kurang dari 75 titik koma A1 lebih dari kurang dari 100 tutup kurung yang kesembilan yaitu OR hampir sama dengan rumus N semua OR juga berfungsi untuk menentukan salah satu atau benar data yang ada di sel bedanya rumus N harus memenuhi semua kriteria yang ada di rumus logika sedangkan rumus OR boleh memenuhi salah satu kriteria logika tersebut contoh jika Anda ingin memiliki data angka dan ingin mencari tahu apakah nilai A1 kurang dari 60 atau lebih dari 90 jika memenuhi salah satunya maka akan muncul hasil true begini rumusnya sama dengan OR buka kurung A1 kurang dari 60 titik 2 A1 lebih dari 90 tutup kurung selanjutnya itu NOT dimana rumus NOT adalah kebalikan dari rumus N dan OR karena rumus ini akan muncul jawaban true pada data yang tidak masuk kriteria contoh Anda mencari tahu apakah nilai A tidak lebih dari 100 jika angkanya adalah kurang dari 100 maka akan muncul nilai true rumusnya adalah sama dengan NOT buka kurung A1 kurang dari 100 tutup kurung 11 plokop rumus satu ini merupakan susah dan ribet cukup susah dan ribet tapi jika mengerti tujuan dan penggunaan rumus ini pekerjaan akan lebih mudah dan ringkas rumus Excel flokof digunakan untuk mencari data serta verifikasi atau tegak dengan rumus berikut sampai dengan flok buka kurung lock up garis bawah view koma tabel garis bawah array koma cool garis bawah index garis bawah 6 garis bawah kurung kurawa right garis bawah lock up kurung kurawa tutup kurung bisa dilihat sendiri untuk keterangannya ada di bawah untuk yang kedua belas yaitu holcube sama halnya dengan log rumus holcube digunakan untuk mencari data bedanya rumus ini ditunjukkan untuk data data horizontal atau mendatar dengan rumus yang digunakan adalah sama dengan holcube buka kurung lock garis bawah view koma tabel write cool index garis bawah kurung kurawa sama sama seperti blue cup cuma bedanya sama dengan holcube di depannya yang ketiga yang ketiga belas itu close rumus excel ini digunakan untuk mencari atau memilih dan menampilkan suatu nilai pada satu list nilai rumus ini biasanya digunakan untuk memilih satu nilai sampai 254 sesuai dengan nomor index contohnya nilai 1 sampai 7 adalah nama hari dalam satu minggu rumus ini akan menempatkan nama salah satu hari jika menggunakan index 1 sampai 7 rumus nya adalah sama dengan close buka kurung index min number koma view 1 yang selamat Terima kasih.